Saat terapi bicara atau konsultasi tumbung kembang itu kita bisa menggunakan BPJS Hai Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di channel Fatimah Dewi Ayuni bersama Bu Dewi Hai semuanya, perkenalkan saya adalah Bu Dewi Jadi di video kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya menghadapi anak saya yang pertama Yang pernah kena spistile seperti itu di umur 2 tahun Nah di video kali ini itu saya mau sharing Anak saya kan pernah tuh, jadi salah satu video saya yang tentang pengalaman spistile yang sepertinya ini Itu kan banyak sekali yang mengapresiasi ya Dan ternyata banyak sekali yang komentar, banyak sekali yang bertanya Gimana sih caranya, gimana sih gini-gini-gini Pokoknya banyak sekali pertanyaan Nah di video ini itu saya ingin menjelaskan ke teman-teman semuanya Bahwa saat terapi wicara atau konsultasi tumbung kembang itu kita bisa menggunakan BPJS Dan bagaimana caranya, terus bagaimana alurnya Dan apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari pelayanan BPJS untuk tumbuh kembang anak Khususnya adalah spistile akan saya jelaskan di video ini Makanya teman-teman semuanya tetap stay tune Dan jangan lupa yang belum subscribe Saya mohon untuk dukungannya dengan cara klik tombol subscribe Dan jangan lupa like dan komennya ya Jadi teman-teman kalau punya informasi yang terbaru silahkan komen di bawah video ini Stay tune Jadi di video saya yang tentang menghadapi anak spistile itu Banyak sekali mams atau mungkin bapak-bapak juga Itu berkomentar bahwa tidak bisa Apa ya Memeriksakan anaknya untuk ke dokter Memeriksakan anaknya ke dokter spesialis Ke dokter tumbuh kembang karena terkait biaya Seperti itu Ada juga yang tanya gitu bahwa Klinik tumbuh kembang itu mahal banget gitu kan Nah di video ini saya mau jelaskan teman-teman Bahwa sebenarnya BPJS itu juga memberikan fasilitas ke kita Untuk konsultasi tumbuh kembang anak gitu Jadi saya sekitar 4 tahun yang lalu Itu juga menggunakan BPJS Saat mengkonsultasikan anak saya Yang memang saya rasa terlambat untuk bicaranya gitu ya Dan setelah saya cari-cari Untuk saat ini saya cari-cari artikelnya di Google gitu kan Nah itu ternyata masih loh ya Jadi BPJS itu masih Apa ya Memberikan fasilitas konsultasi tumbuh kembang anak itu Dan terapi-terapinya itu juga bisa gitu loh Nah cara-caranya gimana Itu akan saya jelaskan ya Jadi pertama-tama yang pasti Nanti mam semuanya Tolong dicatat ya setiap yang saya jelaskan gitu ya Jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah Si anak itu harus terdaftar di BPJS keluarga gitu ya Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu gak masalah Jadi kelas-kelas BPJS itu sebenarnya itu gak berpengaruh untuk mendapatkan fasilitasnya Jadi kelas-kelas itu itu bedanya hanya ada di rawat inapnya gitu ya Itu yang menurut pendapat saya Menurut apa informasi yang saya dapatkan Jadi teman-teman kalau ada informasi yang berbeda Tolong dijelaskan di kolom komentar ya Jadi kita bisa sharing aja Sharing-sharing aja Nah yang pertama pastikan anak itu sudah terdaftar BPJS Seperti itu ya Nah yang kedua Kalau dirasa memang kita ada apa ya Sesuatu yang gak pas untuk tumbuh kembang anak kita Seperti contohnya speed delay Keterlambatan bicara Terus mungkin belum bisa jalan Padahal umurnya sudah bisa jalan Seperti itu ya Terus apa Ada indikasi Down Syndrome dan lain-lain Itu bisa kita periksakan dulu Alurnya itu adalah yang pertama itu kita harus ke fase ke 1 dulu Jadi fase ke 1 itu yang mana Fase ke 1 itu biasanya dokter umum atau puskesmas Nah disitu kita bisa menjelaskan ke dokter Fase ke 1 itu bahwa anak kita seperti ini Seperti ini Seperti ini Jadi kalau saya dulu itu saya jelaskan Bahwa anak saya umur 2 tahun kurang Itu 2 tahun kurang Tapi ngomongnya masih hanya beberapa kosak atas saja Seperti itu Akhirnya karena dokter itu melihat dirasa kurang Dirasa memang kurang tepat ya Untuk tumbuh kembangnya Akhirnya saya diberikan rujukan Nah rujukan itu Jadi selanjutnya Tahap selanjutnya itu Rujukan yang diberikan dokter umum itu tadi Seperti ini ya teman-teman Jadi nah ini bentuknya seperti ini Jadi ini ada berkas anak saya 4 tahun yang lalu Saya cari-cari lagi Seperti apa sih gitu kan Berkas waktu saya minta rujukan ke dokter umum itu Jadi disini itu dijelaskan Bahwa anak ini Nama ini ya gitu ya Terus nomor kartu BBJS nya Nah itu didiagnosa sementara oleh dokter umum itu Kalau yang punya anak saya akbar itu Disini didiagnosanya adalah Specified Developmental Disorder of Motor Function Jadi disini itu motorik Fungsi-motoriknya kurang berfungsi Seperti itu kan Jadi setelah Nah ini diberikan juga Dan telah diberikan terapi wicara gitu Jadi dari dokter umum itu tadi Kita diberikan sebuah rujukan seperti ini Surat rujukan Nah setelah itu Setelah kita mendapatkan surat rujukan Besoknya kita bisa langsung ke Faskes 2 gitu ya Setelah Faskes tingkat lanjutan Yaitu rumah sakit Nah di rumah sakit itu Kita ke dokter anak Dokter spesialis anak Jadi dari rujukan tadi Itu kan kita dikasih ke dokter spesialis anak Nah di spesialis anak itu Kita akan konsultasi lebih dalam lagi gitu Nah pada saat di rumah sakit Itu apa aja yang dibawa Jadi ada berkes-berkes yang harus dibawa Pada saat kita Merujuk ke rumah sakit Yang pertama itu adalah Kartu BBJS asli dan fotokopi Terus fotokopi KTP orang tua dan asli Kakak asli dan fotokopi Selanjutnya rujukan tadi Surat rujukan dari Faskes 1 tadi Asli dan kopi Gitu ya Itu yang Saya dapatkan informasinya Seperti itu Dan saya juga seperti itu 4 tahun yang lalu Setelah kita masuk ke Faskes ke 2 Langsung ke dokter anak itu Kita akan jelaskan seperti tadi itu Jelaskan bahwa anak kita gini-gini-gini Kosa kata yang dimilikinya seperti ini Perkembangannya seperti ini Nanti akan dikonsultasikan Jadi seperti yang saya jelaskan di video yang ini tadi itu Bahwa saya konsultasikan ke dokter itu kan Akhirnya dokter memberikan saran seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah ada memang yang Menyarankan untuk tidak perlu diterapi Ada yang juga perlu diterapi Kalau memang dokter anak itu Menyarankan ke terapi Ya kita ikuti aja Nah selanjutnya Karena memang dirasa anak saya kurang Seperti itu Akhirnya didapatkan Terujukan lagi dari dokter anak tadi itu Terujukannya ke dokter tumbuh kembang Seperti itu Nah itu akan mendapatkan sebab lagi Karena ada dalam satu rumah sakit Kita gak perlu lagi Menyiapkan berkas-berkas itu lagi Tapi langsung aja Ke dokter tumbuh kembang Seperti itu Nah setelah ke dokter tumbuh kembang Itu kita akan Diajaskan lagi gitu Kita diajaskan lagi Ngobrol sama dokternya Gini-gini-gini Anak kita gini-gini Akhirnya Karena kalau memang sedasa kurang Akan diberikan terapi Wicara Seperti itu Nah dari dokter tumbuh kembang itu Akhirnya anak saya Akbar itu mendapatkan Apa Rujukan ke Terapi Wicara Nah terapi Wicara yang didapatkan oleh WGS itu Yang saya tahu Dan informasi yang saya dapatkan itu Adalah 8 kali Dalam 1 bulan 6 itu Rujukan yang kita dapatkan Dari fase ke 1 itu Harus kita perbarui lagi Setiap 3 bulan Jadi kalau memang dirasa Terapi itu masih kurang Dalam 3 bulan itu Kita bisa memperbarui lagi Kita kembali lagi Ke fase ke 1 Dan langsung ke Fase ke 2 Dengan cara membawa Berkas-berkas Yang seperti saya jelaskan tadi Seperti itu Jadi Teman-teman semuanya Mams Atau ayah Gitu ya Jangan Bingung Aduh Aku Saya ini terkendala Dari dana gitu loh Mau konsultasi ke dokter Tetapi terkendala dana Tapi insya Allah Kalau Saat ini kan Kebanyakan Memang udah punya Asuransi BPJS ini kan ya Jadi Gunakanlah fasilitas BPJS itu Untuk Konsultasi tubuh kemang anak Jadi jangan sampai Kita itu terlambat Gitu Bahkan Ada yang Komentar gitu Bahwa anaknya Belum bisa ngomong Di umur 7 tahun Gitu Kan Sedih sendiri gitu loh Saya Bacanya tuh sampai sedih Kenapa sampai umur 7 tahun Kok Baru sadar gitu loh Nah Seharusnya kan Memang semuanya Kita bisa tahu Bagaimana perkembangan anak itu Dikurang dari 2 tahun Gitu loh Kalau kita lebih cepat Mengetahui Bahwa anak kita Emang spesile Atau tidak Itu kan Penanganannya Akan lebih cepat Seperti itu Nah itu yang bisa Saya sharingkan kali ini Bahwa Terapi bicara Atau terapi yang lainnya Terapi jalan Terapi lainnya Pokoknya Berhubungan tubuh kembang Anak itu Bisa Diklaim Di BBJS Kesehatan Seperti itu Oke Sudah cukup Itu adalah hal yang Bisa saya sharingkan Tentang Bahwa terapi bicara itu Bisa diklaim Di BBJS Kesehatan Mungkin teman-teman semuanya Yang ada informasi terbaru Atau mungkin ada pertanyaan Ada komentar Yang lainnya Silahkan Komen di video ini Kita welcome ya Saya welcome Untuk saling sharing ya No judge ya Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe ya Dan like nya Dan mungkin bisa di sharekan Ke teman-teman semuanya Bahwa Informasi ini bisa bermanfaat Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya